KORNER SHOT Senjata yang bisa dibelokan akan diproduksi oleh Pindad Hai hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina Senjata merupakan alutsista yang harus dimiliki oleh setiap militer di berbagai negara Seiring berjalannya waktu, senjata sudah dibuat dengan canggih dan modern Salah satunya adalah KORNER SHOT KORNER SHOT merupakan aksesori senjata yang dibuat oleh Israel Bekerjasama dengan Amerika Serikat Diciptakan pada awal tahun 2000-an Yang awalnya digunakan oleh tim SWAT dan pasukan khusus Umumnya, KORNER SHOT digunakan untuk misi pembebasan Sandra Serta dapat digunakan untuk mengurangi resiko prajurit tewas ataupun terluka Jadi, penembak bisa melihat ataupun memantau kondisi medan perang Tanpa harus beresiko terkena tembakan Aksesori senjata itu mirip dengan senapan periskop Yang bagian larasnya bisa ditekuk ke kiri maupun ke kanan Penembak yang terlatih dapat membelokkan bagian laras ke kanan dan ke kiri secara cepat Masing-masing sudut dapat dibelokkan 62 derajat Secara umum, KORNER SHOT dapat dipasangkan beberapa varian pistol Yakni Glock 17-19, Six-Hour P226, P228, Bull Grand Cherokee, Beretta 92F, dan FN57 Walaupun dibilang modern dan canggih, ternyata KORNER SHOT hanya memiliki jarak tembak yang ideal sekitar 120 meter Namun tentunya, jarak tersebut sangat cocok ya kak Digunakan untuk lawan di area yang padat dengan gedung-gedung Dengan ujung laras yang dilengkapi kamera, laser pembidik, infrared, dan center Maka penembak dapat dengan leluasa memantau sasaran dari layar LCD berwarna ukuran 2,5 inci Tidak hanya itu saja Visual pada LCD monitor dapat diteruskan ke perangkat lain Sehingga setiap pergerakan dapat dilihat oleh tim lain atau komando atas Kehadiran KORNER SHOT digawangi oleh Israel yang mampu meladeni peperangan urban di timur tengah Tak hanya Israel, China juga dikabarkan membuat senjata serupa dengan nama CF-06 Dan kemudian dikembangkan menjadi HD-06 Tak hanya Israel, China juga dikabarkan membuat senjata serupa dengan nama CF-06 Dan kemudian dikembangkan menjadi HD-06 Menurut pihak pengembangnya, kedua sistem tersebut adalah asli dan tidak dilakukan berdasarkan KORNER SHOT KORNER SHOT telah diperkenalkan ke Indonesia sejak tahun 2009 Dimana penggunanya adalah Satuan Kopas KTNI, Angkatan Laut Kemudian Indonesia sendiri juga berupaya menciptakan senapan KORNER SHOT mandiri Dengan spesifikasi tertentu sesuai kebutuhan pasukannya Meskipun terinspirasi dari KORNER SHOT Israel Ternyata KORNER SHOT milik Indonesia bisa dibilang lebih unggul dibandingkan buatan negeri Zionis Bagian penelitian dan pengembangan pertahanan TNI Angkatan Darat menyebutkan Bisa dibelokan ke kanan maupun ke kiri dan mencapai kemiringan 80 derajat hingga 160 derajat Sementara buatan Israel hanya 60 derajat hingga 120 derajat KORNER SHOT teracikan TNI juga unggul dari segi penggunaan senjata yang variatif Seperti pistol G2 Combat, G2 Elite, G17 Glock, dan FN Keunggulan lain yang dimiliki KORNER SHOT Indonesia adalah piksel LCD beresolusi besar dan daya tahan penggunaan yang lebih lama Rencananya PT Pindad Indonesia akan memproduksi KORNER SHOT untuk skala industri Jika memang benar diproduksi, maka KORNER SHOT akan menjadikan bukti kemandirian alutsista militer Indonesia secara nyata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!